Intro Halo sahabat undiksa Salam Harmoni Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Gadesa Secara umum peran ormawan di tingkat universitas menjadi wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan kemampuan intelektual dan mengasah pola pikir yang kritis sehingga setiap orang merasa perlu mengeksistensikan dirinya untuk dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya Salah dua dari banyaknya ormawan yang bisa kalian ikuti di Universitas Pendidikan Ganesa adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM dan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa atau BEMREMA yang mungkin bisa dibilang adalah organisasi yang paling banyak ya diminati oleh mahasiswa di undiksa dan di bulan Juni ini tepatnya di tahun 2022 undiksa baru saja melantik pengurus MPM dan BEM untuk masa bakti 2022-2023 untuk mengetahui kira-kira apa program kerja yang akan mereka miliki untuk menunjang ya kita cepat untuk mencapai visi undiksa kali ini kita sudah bersama dengan Ketua MPM ada Anak Agung Ayu Anandita Mahendra Putri halo Anandita dan juga Ketua BEM Putu Febri Sugiantara halo Febri gimana kabarnya kalian kunduh hari ini? sehat? sehat sehat ya hari ini baru dilantik ini ya masih anyar banget udah kita culik untuk ajak berbincang disini oke Febri dan Anandita mungkin bisa santai aja kita ngobrol ya jangan tegang-tegang gitu ya karena ini bukan debat udah terlewati ya udah kalian resmi dilantik hari ini nah mungkin sebelumnya saya mau nanya ke Anandita dulu ya ladies first ya oke nah sebelumnya mungkin boleh tau gak sih menurut Anandita sendiri kenapa organisasi mahasiswa atau Ormawa itu dianggap penting ada di suatu universitas kalau menurut saya sih kayaknya dari adanya organisasi itu mahasiswa itu bisa mengembangkan soft skill mereka gitu mereka bisa belajar cara bersosialisasi sama teman-teman yang baru jadi kan lingkungan mereka itu gak cuma di rumah ataupun di lingkungan kelas aja masih ada teman-teman organisasi mereka yang notabene itu beda fakultas beda produk mereka oke nah itu menurut pertinian Anandita kalau Febri sendiri bagaimana? oke kalau menurut aku kayak penting sebuah Ormawa itu di kampus karena memang kembali lagi seperti yang disampaikan sama Anand itu soft skill bener banget tapi kalau kita lihat ke belakang seperti itu bahwasannya kampus itu besar karena mahasiswa ya jadi segala bentuk aktivitas, inovasi dan juga pergerakan-pergerakan mahasiswa itu yang bisa ciptakan nama kampus itu besar jadi sangat penting sih itu peran-perannya Ormawa dalam kampus itu oke nah boleh tau gak sebelumnya Anandita dan Febri sejak semester berapa nih bergabung di organisasi kemasiswaan? kalau saya itu masuk NPM sejak di semester 2 tapi mulai kerja di NPM itu di semester 3 semester 3 kalau Febri sama juga? kalau aku sebetulnya ikut Ormawa itu ikut kepanitiannya dulu oke nah terus di semester 2 aku ikut di 4KOM Inimisi sampai akhirnya semester 4 baru ikut BEMREMA BEMREMA, oke bertahap berarti emang udah tertarik ya emang udah tertarik oke nah selama kalian mengikuti organisasi kemasiswaan gitu ya apa sih manfaat yang kalian dapatkan mungkin dari Anandita dulu? manfaatnya sih dulu terus terang saya itu anak yang introvert dan gak berani ngomong ke depan publik bahkan berbicara sendiri pun saya gak berani oke jadi sejak saya mengikuti NPM di awal kemarin itu saya banyak mendapatkan pelajaran sama cara berbicara, cara bersosialisasi sama orang-orang sekitar itu sangat besar dan saya juga diajarkan untuk cara berpikir kritis oke benar jadi dengan saya masuk NPM itu sangat-sangat bersyukur berada kesempatan bahkan untuk saat ini dipercaya sebagai ketua NPM untuk masa bakti saat ini oke nah itu berarti dulu kan introvert akhirnya berani untuk gabung organisasi itu dari keinginan sendiri berarti? iya dari keinginan sendiri oke gak ada dorongan dari luar oke kalau Febri sendiri manfaat yang dirasakan kan banyak tuh tadi ya Ormawa ya for Pemidik ini sih kepanitiaan dan sampai akhirnya BM Rema dan sekarang menjadi presiden mahasiswanya ya BM Rema oke manfaat yang kau rasakan apa sih setelah ikut organisasi mahasiswa ini? yang sudah pastikan pengembangan soft skill kita masing-masing ya karena di Ormawa itu sebenarnya wawasan dan pengembangan itu disana ada wadahnya sangat luas sebagai kita mahasiswa ikut pemawai kalau manfaat dibilang manfaat secara jangka pendek mungkin tidak terlalu kelihatan tapi yang sudah pasti saya yakini sampai sekarang jangka panjangnya karena kan soft skill itu buat kita ke depan ya kita bakalan ya berkeluarga, berorganisasi juga tempat kerja, organisasi juga kan ya itu soft skillnya pasti sangat kita rasakan lah ke depannya itu oke sangat diperlukan gitu ya nah Febri ini berarti apakah dari dulu tuh emang suka ikut organisasi waktu SMP SMA gitu mungkin? itu bahkan kalau bisa dibilang ini kebalikan saya dulu oke dulu SMP SMA tuh kenapa kok gak ada daya tarik ke oke gak tertarik lah ya iya sekarang ke kampus kayak cukup ada pandangan udah cukup luas banget ada tantangan tersendiri kayaknya aku harus join ke organisasi nih pengen tau gimana sih feelnya dan ternyata sampai sekarang ah takut banget sih pangkuannya kebetulan sama sih sama Febri itu saya SMP SMA itu gak ada cuman di SMA cuma aktif di Pramuka aja itu sempat ikut beberapa lomba yang terakhir saya ikuti itu lomba Lokabara di SPR itu oke jadi buat mungkin sahabat Undiksa di luar sana yang belum tahu ya yang mungkin calon mahasiswa Undiksa nanti ya calon mahasiswa baru Undiksa yang mungkin tertarik ya untuk ikut apa namanya organisasi mahasiswaan itu gak dituntut kalian harus sebelumnya udah punya pengalaman OSIS atau apa gitu ya di sekolah ya asalkan kemauan aja dulu berarti ya yang penting kemauan untuk turut apa namanya mengembangkan universitas ini menjadi lebih baik lagi gitu oke luar biasa nah lalu kalau boleh tahu ya nah Anandita ini kan wanita dulunya introvert apa sebenarnya yang memotivasi kamu sampai berani untuk mengajukan dia atau mencalonkan diri nih untuk menjadi ketua MPM untuk periode tahun ini yang buat saya berani itu karena rasa bangga saya sebagai anggota MPM di awal kemarin dan bahkan di periode sebelumnya itu saya menyebabkan sebagai wakil juga kebetulan jadi saya sudah benar-benar ibaratnya kalau pacaran gitu kan sayang gitu lah cinta gitu sama hal seperti itu Kak saya sangat mencintai organisasi ini dan karena organisasi ini itu buat saya lahir kembali istilahnya jadi dari organisasi itu kan awalnya saya gak berani ngomong apa-apa itu takut disalahin terus sempat juga kemarin dibentak-bentak karena saya salah gitu ngelakuin sesuatu apalagi kan baru gitu dari sana itu saya bisa belajar oh ternyata dengan cara kita dibentak atau dimarah itu buat saya jadi lebih kuat dan saya juga bisa belajar cara pemanajemen waktu ataupun cara saya ngomong gitu oke jadi itu ya yang memotivasi kamu ya karena sayang katanya kayak orang pacaran gitu ya oke so sweet banget nih Anandita ya oke kalau Fabri gimana? ngerasa so sweet gitu ada keintiman seperti itu juga kan? iya ya itu salah satu hal yang memang kuat mendorong gitu istilahnya memotivasi tapi yang paling penting sih kalau dari saya pribadi kesadaranku untuk mengabdi itu yang paling penting kan itu yang memang apa ya mendorong ya? ya tiba-tiba muncul ketika memang udah terjun di organisasi terutama ketika join di BEM Rema gitu jadi ketika saya join di BEM Rema itu saya melihat BEM itu sebagai wadah untuk kayaknya ini ruang untuk mengabdi lebih luas lebih besar kesempatan aku untuk mengabdi disini makanya kesadaran pengabdi itu lah yang paling kuat untuk mendorong saya motivasi saya lah kan berorganisasi di BEM Rema terutama benar banget seperti ada yang mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan padamu tapi apa yang sudah bisa kamu berikan untuk negaramu gitu ya mungkin langkah kecil yang lakukan Febri itu mulai dari universitasnya dulu ya mungkin di kemudian hari nanti dia juga akan berkontribusi untuk bangsa negara pastinya yang lebih besar oke nah berikutnya mungkin pandangan dari kalian sendiri mungkin ya kunci sukses dari seorang pemimpin itu apa sebenarnya? hal apa yang harus dipersiapkan oleh calon pemimpin? mungkin Anda dulu? kalau menurut saya sih Kak itu asalkan kita berani untuk belajar karena dengan saya contohnya yang awalnya dulu nggak berani berbicara depan umum itu asal kita berani untuk berbicara ataupun mengembangkan diri kita pasti kita akan menjadi orang sukses meskipun hal itu masih dimulai dari hal kecil dan saya juga belajar dengan kita belajar berbicara di depan umum itu lebih memeranikan diri kita untuk sama orang banyak dan itu lebih menguji mental sih gitu terus terang waktu dulu saya jadi anggota baru di MPM itu periode 2021 itu benar-benar saya tuh benar-benar kosong nggak tahu apa karena sebelum saya ikut organisasi juga kan jadi mahasiswa pupu-pupu istilahnya, kuliah pulang, kuliah pulang dan sejak masuk MPM itu udah benar-benar berubah gitu waktu saya nggak cuma di kuliah nggak cuma belajar tapi saya juga belajar banyak hal dari saya belajar gimana sih karakter orang itu gimana sih kita cara mengatur waktu cara kita melaksanakan suatu program kerja itu gimana apa saja yang kita harus persiapkan sebelum kita terjun langsung gitu itu banyak banget sih Kak yang nggak bisa saya jelasin benar-benar benar banget gitu ya dan belajar juga bagaimana caranya mengungkapkan untuk mengutarakan pendapat dengan baik dan benar gitu ya tidak mengutamakan ego kita gitu ya oke, nah kalau untuk versi Fabri sendiri bagaimana? hal apa sih yang perlu dipersiapkan oleh calon pemimpin gitu? calon pemimpin ya sebenarnya kan kalau saya punya prinsip setiap individu manusia itu adalah pemimpin dirinya sendiri gitu ya tapi ketika memang mau terjun untuk memimpin beberapa orang atau disebut kelompok itu yang paling penting itu menurut saya mental karena ketika kita sudah berhadapan dengan berbagai kepala berbagai pemikiran, berbagai sifat manusia yang bisa kita temui dalam organisasi itu mental kuat itu yang harus penting karena disini pemimpin itu yang bakalan misalnya menjadi penengah ketika berbagai macam ego, berbagai macam pemikiran itu beradu jadi pemimpin itu lah yang harus hadir di tengah untuk mengambil langkah ketika kita tidak memiliki mental yang kuat ya kita bakal bisa dibilang kayak mau kabur lah gitu setelahnya nggak kuat dengan tekanan di depan kayak gitu jadi pada ini sih mental sih mental luar biasa gitu ya boleh tahu nggak sih kira-kira apa yang membuat mental febri itu kuat untuk menghadapi dan bagaimana kamu bisa menjadi penengah ya karena kamu kan sebagai presiden mahasiswa itu akan mengayomi hampir seluruh mahasiswa undiksa gitu ya boleh dibilang gimana? boleh tahu nggak kira-kira? gimana ya? ini sih cuma kesadaran sendiri aja sih lebih ke menurunkan ego pastinya kan ketika kita sudah bertemu dengan beberapa macam individu itu kita harus turun minggu paling penting terus kita juga harus siap ketika pendapat kita atau usulan kita itu dibantah ya karena memang pasti tidak buruk masukan dari kawan-kawan, dari kawan-kawan kita pasti ada plus minusnya lah itu sebagai pengingat sih lebih kesadari diri lebih menyadarkan diri bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian makanya karena kita disebut dengan mahluk sosial makanya ada istilahnya buat organisasi, kelompok lebih ke sana sih Kak lebih ke sadar diri karena kita sekarang sudah sebagai pemimpin lah gitu loh bukan lagi sebagai ya ya pacarnya febrik kayaknya beruntung ya dapat pacar yang sabar kayaknya kalau menurut Anan sendiri gimana? apa sih yang bisa membuat seorang pemimpin itu mempunyai mental yang kuat, yang baja apalagi untuk orang yang mungkin kan gak semua orang ya bisa langsung punya mental kuat baja gitu untuk menghadapi banyak orang dengan berbagai tekanan yang ada gitu sebenarnya itu sih kita itu bisa belajar dari kesalahan awalnya terus terang yang tadi saya sampaikan itu kan awalnya saya sempat dibentah, disalahin, dimarahin ya semuanya lah gitu tapi dari sana itu terus terang jujur waktu dimarahin dulu sempat gak terima gitu sempat down lah ya sempat ngedown, sempat kayak install masuk organisasi cuman ya sebatas emosional sementara tapi dari sana itu kita bisa belajar kuat gitu bahkan selain itu juga kan pasti misalnya kita di organisasi pastinya kan ada masalah-masalah entah itu internal ataupun eksternal dan jadi dari masalah yang ada itu kita bisa menguatkan diri kita jadi ada seseorang yang mengatakan bahwa masalah itu adalah pelajaran terpenting dalam hidup jadi saya menggunakan prinsip itu jadi jangan adanya masalah dalam hidup saya saya belajar agar menghindari masalah itu lagi terulang lagi benar banget apa yang dikatakan oleh Anin harus berani menghadapi kegagalan karena kegagalan itulah mungkin adalah awal dari kita sukses nansinya ke depan oke nah sekarang kan kalian berdua dari semester 6 ya oke untuk febri tadi dari jurusan prodi akutansi akutansi kalau Anandita dari ilmu hukum dari ilmu hukum nah sejauh ini bagaimana kalian melihat perkembangan undiksa dan apakah kalian juga bangga menjadi warga undiksa oke Anandil kalau perkembangan undiksa saat ini sudah lumayan sangat berkembang ketimbang di tahun sebelumnya itu dapat kita lihat dari berita-berita yang undiksa sharing mengenai prestasi mahasiswanya gitu meskipun saya tidak bisa memberikan prestasi berupa trofi ataupun sebagainya tapi saya dengan membuktikan berani mengabdi di kampus dengan ikut organisasi itu menurut saya juga suatu prestasi tersendiri dan kebanggaan saya tersendiri apalagi organisasi tingkat lembaga itu sudah menurut saya sudah luar biasa berikan kesempatan gitu dan untuk undiksa saat ini itu mungkin pesan saya lebih dikembangkan lagi dan untuk mahasiswanya semoga bisa lebih menurut prestasi lebih banyak lagi ke depannya oke, dari Febri sendiri? kalau dari aku Kak kalau dibilang sangat bangga ya pastinya karena ketika memang aku memilih untuk kuliah apalagi kuliah di undiksa itu sebuah kebanggaan tersendiri dan lebih bangga lagi ketika aku mendapatkan anugerah untuk ikut dalam organisasi karena apapun skala besar, skala kecil organisasi itu itu anugerah tersendiri bagi mahasiswa karena organisasi itu misalnya sebagai media, metode kuliah yang bonus untuk mahasiswa apalagi di undiksa dengan perkembangan undiksa sekarang yang cukup signifikan baru-baru ini kan meniksa perkembangan prestasi di sekitar Mawal kemudian juga ada saja di setiap minggu ada saja berita dari mahasiswa yang menolehkan prestasi dan ada kesepakatan juga saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Anan tadi bahwa organisasi itu adalah kata lain dari prestasi tidak harus berbentuk sebuah trophy ataupun piala seperti itu tapi ketika kita sudah memiliki komitmen dalam organisasi itulah prestasi tersendiri dan memang tidak bisa kita rasakan secara langsung tapi kita rasakan bakalan ke depannya gitu loh benar, kontribusinya kontribusinya ya oke luar biasa dedikasinya yang sangat tinggi padanya untuk lembaga nah pastinya untuk menjadi seorang ketua dari sebuah organisasi kalian harus memiliki yang namanya program kerja nah boleh tahu nggak sih program kerja yang kalian miliki untuk masa bakti itu periode kalian 2022-2023 ini apa? apakah ada yang baru dibandingkan dengan program kerja sebelumnya? untuk program kerja sendiri itu kurang lebih sama seperti tahun-tahun sebelumnya hanya saja disini saya memiliki program kerja unggulan tersendiri tentunya itu ingin menambah pengetahuan anggota dulu mengenai legal drafting atau pembuatan undang-undang baru gitu karena dengan mengingat juga kan di anggota MPM itu nggak semuanya anak hukum yang paham hukum juga nggak semua jadi dengan dasar kita belajar cara buat aturan dulu jadi itu bisa membangun karakter anggota gitu oh ternyata ini caranya buat aturan jadi kan bisa upgrade pengetahuan mereka selain itu astung kare bisa terwujud itu rencana kita akan mengadakan study banding ke luar Bali itu tujuannya kita lagi-lagi upgrade soft skill mereka karena sasaran saya itu agar mereka tuh punya pengalaman yang lebih dari saya karena kemarin di awal saya masuk MPM itu benar-benar hanya di kampus aja untuk pergi ke rektora ngaju indana yang kayak gitu minta tangan-tangan jadi saya pingin itu anggota itu punya wawasan keluar dan mereka tahu karakter orang di luar itu sama nggak sama kita di Bali misalnya kita kalau mau ke Jawa kan tahulah karakter orang Jawa itu seperti gimana jadi intinya itu lebih fokus ke pengembangan anggota dulu lalu setelahnya jika itu sudah astung kare juga bisa apa mengembang apa ya mengabdi ke mahasiswa luar gitu dengan cara menampung aspirasi mereka lalu kita perjuangkan gitu jadi itu aja sih kak oke mengembangkan soft skill-nya mereka gitu ya oke nah untuk Febri sendiri bagaimana oke kalau dari BEM sendiri terutama di kabinet saya disini saya mengusung sebuah kabinet namanya transformasi karya pengurusan BEM Remondisa sekarang disini kenapa saya ambil dengan kata transformasi karena melihat dari pengalaman-pengalaman terdahulu yang memang menurut saya dan kawan-kawan itu harus sudah direvisi lah sedikit arah geraknya seperti itu karena kan mahasiswa itu kata lain dari pergerakan itu memang tumpuan masyarakat itu ada di mahasiswa sekarang dan itu dulu pun juga seperti itu untuk broker tentu ada beberapa broker yang memang saya rasa dari kepengurusan sebelumnya itu masih bisa kita perbaiki kita lanjutkan pasti kita ambil juga tapi disini lebih dominan broker-broker dari BEM Remondisa sekarang itu terbaru sih lebih inovasi dan memang disini lebih saya orientasikan untuk pengabinnya kepada masyarakat karena kembali lagi mahasiswa itulah tumpuan dari masyarakat dari dulu sampai sekarang bahkan ke depan pun sudah pasti menjadi tumpuan dari masyarakat makanya untuk broker-broker disini kami dari BEM Rema ada beberapa broker yang memang lebih orientasinya ke masyarakat seperti sebenarnya kalau kami menyebut broker itu masih rancangan sih karena baru dilantik ya ada istilahnya kelas kita jadi kelas kita itu lebih ke pengabinnya kepada masyarakat karena kita menyadari pendidikan saat ini itu perlu ada bantuan langsung dari mahasiswa sebagai agent of change seperti itu kan harus turun ke masyarakat langsung kita mewadahi anak-anak yang putus sekolah langsung karena ini bisa terjadi dan bisa terrealisasi dengan baik kita wadahi dan kita ajak masyarakat untuk memberikan edukasi yang selayaknya seperti itu karena ini juga dari prinsip kita di BEM Rema sekarang lebih menyelesaikan sebuah masalah itu dengan solusi nyata karena sekarang kita harus berlomba-lomba untuk memberikan dampak nyata langsung kepada masyarakat itu salah satu contoh broker yang memang bakal kita usah bisa dibilang kalau Febre itu lebih dekat dengan masyarakat dan menampung apa namanya aspirasi ya masyarakat dan memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri luar biasa ya di semester 6 sudah punya pemikiran luar biasa seperti ini semoga sahabat undiksa yang lain juga nanti bisa seiring mengikuti seperti itu gitu ya nah pimpinan undiksa juga sering ya mengajak mahasiswa untuk turut membangun universitas lalu kalau boleh tahu program apa yang akan kalian kontribusikan untuk mendukung peningkatan prestasi dan daya saing undiksa khususnya di bidang kemahasiswaannya kalau mengenai program itu kan lebih ke BEM yang punya kami di MPM itu hanya menangani mengenai produk hukum di undiksa jadi kalau mengenai prestasi mungkin nanti saya bersama Febre akan sering berkoordinasi gimana sih cara kita mengajak mahasiswa itu biar lebih semangat lagi untuk berprestasi kebetulan saya juga punya teman sekelas yang berprestasi sangat luar biasa itu tentu menjadi contoh mungkin dengan kita melibatkan dia untuk misalnya berdiskusi berdialog seperti hari ini misal kan bisa jadi dengan cara kita berkomunikasi sebenarnya itu kita tahu gimana sih yang misalnya ada yang ditambahin atau yang dikurangin dari pelaksanaannya itu kan bisa atau enggak pelaksanaannya misalnya masih sangat kurang dari segi rasa ingin tahu kan bisa nanti kita upgrade kembali pengetahuan mahasiswa seperti yang saya sampaikan belajar itu enggak ada habisnya bahkan orang tua pun saat ini masih ada yang belajar untuk mencari prestasi mereka benar Febri selaku presiden mahasiswa katanya tugasmu nih untuk menarik mahasiswa untuk mampu apa mau berprestasi dan menunjukkan daya sayangnya mana lebih ke kita kolaborasi sih karena kan dari Tupuk CMPM memang biasanya memegang undang-undangnya dan kita sebagai eksekutif itu pelaksananya tentu butuh kolaborasi di sini terkait dengan bagaimana kita menarik prestasi mahasiswa prestasi prestasi undiksa tentu dengan broker-broker kita yang memang terarah terarah dalam artian kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di sini saya arahkan untuk broker-broker BEMREMANG sekarang itu lebih berorientasi bagaimana nfaatnya ke masyarakat ke mahasiswa ketika memang itu secara tidak langsung bisa mendukung kesejahteraan masyarakat kemudian mendukung pendidikan atau mendukung kebijakan-kebijakan yang lebih peruk masyarakat dan juga lebih mendukung ke mahasiswa ketika mahasiswa ada aspirasi ke MPM kemudian kita kolaborasi dengan MPM kita perjuangkan istilahnya karena kan mahasiswa itu dari berbagai berbagai langkah dia untuk berkontribusi ke kampus ada yang dia melalui prestasi akademik ada yang melalui non-akademik ada yang lebih suka dia mengabdi ke masyarakat kegiatan-ggiatan P2M seperti itu jadi dengan kita bisa menampung kebutuhan mahasiswa itu kemudian kita perjuangkan sehingga teman-teman mahasiswa itu bisa berkreativitas lebih tinggi itu saya rasa ormawah di Undiksa itu bisa mendukung prestasi untuk kampus karena kita disini tidak bisa memberikan prestasi yang langsung gamblang ini prestasi untuk Undiksa tapi kita bisa membantu untuk menyebatani prestasi dari mahasiswa itu memfasilitasi bagi mahasiswa yang mungkin ingin berprestasi mungkin terakhir sekaligus closing statement pertanyaan saya apakah kalian berkomitmen untuk turut serta memajukan Undiksa dan seperti apa ajakan kalian untuk para mahasiswa yang lain silahkan kalau saya mungkin pesan untuk adik-adik nanti yang mendaftar di Undiksa mungkin bisa lebih semangat untuk ikut kuliahnya nanti dan tentunya jangan lupa mengembangkan diri kalian karena dengan kalian mengembangkan diri kalian masing-masing itu suatu bekal tersendiri dan juga perlu diingat nilai itu bukan suatu tanda bahwa kita akan sukses nantinya karena dengan nilai itu hanya sebagai nominal kemampuan akademik kita sekian dan yang nantinya akan sangat berguna adalah cara kita berbicara depan umum pada intinya berbicara itu adalah suatu kunci karena dengan kita berbicara orang bisa menilai oh orang ini kayak gini dia itu pinter ngomong gini-gini karena kan pada saat yang kita tahu sama-sama saat ini itu orang lebih tertarik dengan cara berbicara seseorang ketimbang prestasi yang berupa itu angka karena menurut saya belum tentu semisal di sekolah kemarin yang ranking satu itu belum tentu sukses kayak gitu jadi dengan kesuksesan itu kita bisa dilihat dari cara kita berbicara cara kita bersosialisasi sama orang sekitar dan tentunya cara kita mengabdi kepada masyarakat itu yang sangat penting untuk dinilai dan kita pelajari di kehidupan kedepannya oke luar biasa berikutnya Pebri silahkan oke kalau pesan aku untuk teman-teman semuanya jangan ragu untuk memilih apapun pilihan teman-teman karena apapun yang akan teman-teman planningkan dan juga teman-teman lakukan entah itu ingin berkontribusi melalui prestasi akademik dan akademik ingin mengabdi kepada masyarakat ada yang ingin memang dia mengkrisi kebijakan itu bukan hal-hal yang positif selama itu positif lanjutkanlah karena kembali lagi kawan-kawan sekarang ketika sudah masuk ke jenjang pendidikan tinggi itu harus memikirkan kedepannya jadi apapun pilihannya jika memang itu berpositif untuk diri sendiri itu otomatis akan berpositif untuk masyarakat dan juga untuk negara maka untuk teman-teman nanti kedepannya untuk calon mabah mungkin ya mabah-mabah yang bakal masuk ke undiksa pilihlah segera pilih tentukan apakah teman-teman ingin langkah yang mana silahkan dan satu hal yang ingin aku sampaikan itu sebagai salah satu fungsi harus di BEMDEMA tidak buruk untuk mengikuti sebuah organisasi bahkan organisasi itu adalah anugerah tersendiri untuk kita untuk kuliah dengan metode yang lebih asik lebih beda lagi lebih dapat bonus kita kuliah di undiksa dengan organisasi seperti itu jadi silahkan tentukan pilihannya oke tentukan pilihan kalian untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan sebagai bonus dari kalian selain kuliah di dalam kelas tapi kalian juga bisa mengembangkan soft skill yang kalian miliki di organisasi ini karena kalian bisa mendapatkan banyak teman banyak wawasan banyak pengetahuan baru dan juga bisa mengerti bagaimana caranya memahami orang dan bagaimana cara kalian bisa mengutarakan pendapat dengan baik dan benar seperti kata Anan tadi sekarang itu orang tidak hanya mematap nilai berapa tapi bagaimana cara kalian bisa bersosialisasi kepada masyarakat berbicara dan lain sebagainya jadi untuk mahasiswa calon mahasiswa undik saya jangan ragu katanya untuk segera menentukan pilihanmu kemana setelah nanti kuliah di undiksa apakah ingin berprestasi di bidang akademik dan akademik ataupun ingin mengabdi untuk masyarakat ataupun untuk lembaga dengan bergabung bersama organisasi kemahasiswaan sekali lagi terima kasih untuk Anandita dan juga Fabri atas waktunya dan selamat sekali lagi atas selantiknya kalian ya menjadi ketua MPM dan juga ketua BEMREMA dan terima kasih juga untuk sahabat undiksa yang telah menyaksikan tayangan ini jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media yang kalian miliki dan untuk yang belum subscribe channel Youtube Universitas Pendidikan Ganeta di-subscribe dulu hidupin juga tombol loncengnya biar kalian selalu update dengan informasi-informasi terkini dari kami jika ada saran masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan saya Junia Siti pamit undur diri sampai jumpa dan salam harmoni salam harmoni acara ini diproduksi oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati